Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Fridi Sudaryanto Seperti biasa di kasus Jalan Jagak Subang Sebuh ini Teruskan, teruskan Yayasan, teruskan Yayasan dan sekolah kita support terus Kita suarakan terus Jangan sampai berhenti, jangan sampai berhenti Kenapa? Karena memang disinilah akan kita lihat Kalau memang jelas disana ada Indikasi pelanggaran, teruskan Mumpung ada orang Yang sudah mendobraknya Mumpung ada orang yang sudah mendobrak Masuk ke dalam, karena ini penting sekali Karena ini penting sekali Kenapa? Kalau misalkan Sudah ada pergerakan dan pergerakan itu Jelas-jelas nyata, masuk ke Pelajabat, nanti melaporkan sesuatu Dan ada indikasi pelanggaran Maka ini harus cepat dituntaskan Dan ini harus terus disuarakan Jangan sampai Jangan sampai nanti Ada sesuatu hal yang bisa Mengakibatkan ini menjadi lenyap Sekali lagi bahwa ini harus disuarakan Yayasan atau sekolah ini Suarakan terus Suarakan terus Karena ini indikasi kepelanggaran sudah jelas Indikasi pelanggaran ini sudah jelas Sudah disampaikan Dan sudah ada bukti-bukti pelanggaran Jangan dulu lari ke yang lain dulu Ini dulu tuntaskan dulu Ini penting Karena bisa jadi dengan 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 Kalau misalkan Yayasan atau sekolah ini Dibahas Kemudian terus Dikejar Terus Apa namanya Diperhatikan terus Dikawal terus Sampai dimana Ini jauhnya Dan jatuhnya Dan siapa-siapa aja yang ada disana Nantinya Ya Apa siapa-siapa aja yang Terkena indikasi itu Karena ini berkaitan dengan Masalah uang Kalau sudah berkaitan dengan Masalah uang Ini kemana saja larinya uang ini Nanti akan kita ketahui ini Ya Kita akan ketahui Dari mana Uang sumber dananya Sumber dananya dari mana Apakah sumber dananya ini Di Apa namanya Diperuntukkan untuk yang benar Apa tidak Kalau misalkan tidak benar Kemana larinya Di siapa-siapa saja Mendapatkannya Ini yang akan kita nanti ketahui Makanya ini Harus kita kejar Dan kita dukung Orang-orang yang memang Sedang berjuang Untuk Apa namanya Menseriuskan Datang langsung ke Polda Karena berbentuk laporan Ya Berbentuk laporan Ini yang harus kita dukung Kenapa Nyata Dan berhadapan langsung Dengan pihak penyedik Dan ada komunikasi disana Terjalin langsung komunikasi Ada action Ini yang harus kita terus Harus kita terus kejar Dan harus kita support terus Ya Tidak menutup Pemungkinan dengan Akan terbukanya Di Sekolah Ada action Ini Banyak yang kepanasan Tidak menutup kemungkinan Bakal ada banyak yang kepanasan Kan makanya Terus kita kejar terus Kita kejar terus Kita support terus Support terus Jangan berhenti Ya Jangan berhenti Kalau sudah berkaitan dengan Uang nanti akan Menyebar Ya Kemana Ada Peruntukannya apa Ada siapa Ajar lingkaran-lingkaran Di belakang ini Nanti akan terbuka Nantinya Ya Akan terbuka Siapa-siapanya Ya Kalau kita Misalkan Mau bahas yang Lebih jauh lagi Apakah daripada Epek-epek Di sini Epek-epek Di mana Sekolah Atau Ya Dan sekali lagi Saya kesampaikan Tidak menutup kemungkinan Banyak yang kepanasan Nantinya Suarakan terus Suarakan terus Ini Ya Yang jelas Bahwa informasi itu Sudah disampaikan oleh Pola Jabar Oleh Bahwa Ada indikasi Data Piktif Itu sudah lama Sudah lama Disampaikan itu Ya Kalau misalkan Data piktif Itu adalah Nyata Dan ada Pembuktian Dan ini Disebutkan kepada Ranahnya adalah Pelanggaran Apa yang membuat Jadi alot Ya Apa yang Menjadi alot Kalau memang sudah Terbukti pelanggaran Apalagi sekarang Dibarangi oleh Adanya pelaporan Dari Saksi-saksi Yang ada Berkecimpung Di sana Orang-orang Yang ada Di sekitaran Sekolah Melaporkan Bersama Kuasa hukum Bapak Erdilau Di sana Disampaikan Ada beberapa Apa namanya Ada Sesuatu hal Yang berkaitan Dengan masalah Masalah Yang berkaitan Dengan masalah Penyalahgunaan Atau Adanya Apa namanya Sesuatu hal Yang berbeda Sesuatu hal Yang memang Bukan peruntukannya Ada Tanda tangan Pemalsuan Dan lain sebagainya Tidak Tidak menutup Kemungkinan Nanti ada Info-info Baru Ya Tidak ada Ada kemungkinan Info-info Baru Misalkan Kalau Almarhumah Amelia Ya Sebagai Bendahara Misalkan Sekali lagi Sebagai Bendahara Kemudian Kalau Bendahara Sedangkan Meninggalnya Amelia Adalah Misalkan 18 Agustus 2021 Apakah Ada Pencairan Setelah Itu Dengan Atas Nama Neng Amelia Apakah Ada Seperti Itu Apa Tidak Ya Nah Itu kan Bisa Digali Nanti Bisa Digali Dari Dokumen Dokumen Yang Ada Apakah Nanti Akan Ada Lagi Pelanggaran Pelanggaran Lagi Nanti Kita Tunggu Saja Apakah Ada Informasi Informasi Lanjutan Kita Kejar Terus Yang Mending Kita Kejar Dan Kita Kawal Terus Kita Mudah Mudahan Orang Yang Memang Berniat Untuk Betul Membongkar Dan Terjun Langsung Kelapangan Melakukan Suatu Action Mudah Mudahan Akan Cepat Terealisasi Dan Cepat Terungkap Bahwa Memang Ada Pelanggaran Berarti Memang Ya Kan Kita Bukan Gini Kalau Misalkan Ada Ada Tersangka Baru Misalkan Di Kasus Ini Ada Tersangka Baru Ya Kita Bukan Kita Bahagia Atas Penderitaan Orang Lain Bukan Tetapi Adalah Kalau Memang Itu Bentuk Belanggaran Ya Pelanggaran Kemudian Adalah Uang Uang Rakyat Atau Uang Negara Yang Dipakai Dipakai Untuk Kepengenian Pribadi Ya Saya kira Wajar Ada Risiko Yang Harus Ditanggung Karena Menyalahi Aturan Karena Ini Uang Negara Ya Kalau Memang Benar Sekali lagi Kalau Memang Benar Dan Ada Indikasi Ke arah Sana Maka Ini Harus Dituntaskan Kalau Kita Sekali lagi Kalau Kita Hanya Bercuap-cuap Di media Dan Tidak Ada Pergerakan Susah Harus Ada Memang Ada Orang Yang Berani Datang Langsung Kepula Jabar Dan Melaporkan Itu Yang Kita Tunggu Ya Melaporkan Itu Yang Kita Tunggu Artinya Apa Ada Komunikasi Nanti Di Dalam Kalau Orang Masuk Kedalam Gedung Polda Jabar Baik Itu Krim Sus Ataupun Krim Um Kan Pasti Bertemu Dengan Penyidik Berbentuk Laporan Ada Tentangan Berhadapan Dengan Penyidik Artinya Apa Ini Harus Bawa Apa yang Sampaikan Kan Ditungguin Ada Action Ditungguin Oh Ditungguin Gimana Kelanjutannya Ini Melanggaran Misalkan Ada Komunikasi Langsung Dengan Pihak Penyidik Dan Ini Yang Kita Perlukan Ini Yang Kita Perlukan Kenapa Nanti Kita Dapat Informasi Orang Yang Bersangkutan Yang Masuk Langsung Kepoli Jabar Mendapatkan Informasi Dari Penyidik Disampikan Ke Media Kan Itu Akan Baik Kalau Misalkan Tidak Ada Yang Bergerak Begitu Kita Hanya Berharap Berharap Susah Kapan Kita Dapat Informasi Yang Akurat Nanti Makanya Sekali Lagi Support Orang Orang Yang Memang Turun Langsung Kelapangan Dan Langsung Berhadapan Dengan Penyidik Langsung Membawa Berkas Langsung Membawa Data Data Itu Luar Biasa Kita Support Itu Sekali Kita Mengharapkan Orang Orang Seperti Itu Termasuk Nanti Kita Berharap Di OJ Ada Orang Yang Berani Betul Masuk Kedalam Dan Melaporkan Indikasi Indikasi Waktu itu Saya Pernah Dengar Pak Rohman Berteriak Teriak Masalah Kejar Itu Irlan Ini Gini Setelah Persidangan Tetapi Kalau Misalkan Tidak Berbentuk Laporan Kalau Tidak Berbentuk Laporan Ini Susah Kita Berharap Harapan Saya Adanya Pengacara Yang Mendampingi Saudara Angir Kemudian Sama-sama Berangkat Kepula Jabar Laporkan Saya Berharap Ada yang Seperti Itu Ini Harapan Saya Didateng Ini Saudara Angir Ajak Kepula Jabar Bikin Laporan Bahwa Memang Benar Ada Orang Yang Mengambil CCTV Demikian Demikian Dan Diakini Bahwa CCTV Ada Pergerakan Berbentuk Laporan Berlaporan Berangkat Kepula Jabar Bersama Pendampingan Hukum Itu Yang Saya Harapkan Seperti Itu Mudah-mudahan Ada Ada Pengacara Yang Mendampingi Saudara Angir Datang Kepula Jabar Melaporkan Kejadian Bagaimana Asalnya Laporkan Itu Saya Berharap Ada yang Seperti Itu Mudah-mudahan Ada Pengacara Yang Mau Mendampingi Saudara Angir Untuk Datang Kepula Jabar Mudah-mudahan Kawal Terus Ini Sudah Mulai Sepertinya Ada yang Kepanasan Kita Kita Terus Kejar Kita Terus Dobrak Yakin Bahwa Tangan Tuhan Tangan Tuhan Akan Turun Campur Karena Ini adalah Masalah Kejahatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh